Mas? Mas Dhani? Mas? Mas Dhani? Hei, yang berapa nih? Mas? Mas? Hah, apa sih kamu malam-malam begini? Mas, aku mohon mas, aku butuh bantuan kamu. Aku gak tau aku harus minta tolong ke siapa lagi, aku cuma bisa minta tolong sama kamu. Bantuan apa? Ada apa sih? Aku butuh uang 15 juta buat bayar utang aku ke rentenir. Lisa, aku sudah setiap bulan memberikan kamu uang untuk keperluan kamu sama Hakila. Kenapa kamu harus utang lagi ke rentenir? Mas, uang bulan dari kamu itu gak cukup mas. Mas, keperluan Hakila itu banyak banget. Ya, itu gimana dong ya mau gak mau? Kan aku harus menyebuang rentenir. Sekarang udah jatuh tempo. Petenir udah nagi aku. Aku gak mau tau ah sama masalah kamu. Kamu urus aja sendiri. Kamu jual aja perhiasan kamu untuk bayaran rentenir. Kamu ah? Mas, kalo misalkan aku bisa jual perhiasan aku terus itu cukup buat tutupin utang. Aku juga gak akan minta ke kamu. Tapi rentenir itu gak cek kalo dia itu mau bawa Akila mas. Akila tuh sekarang gak ditangkan rentenir itu. Apa? Iya beneran aku gak bawa. Akila sekarang dibawa sama rentenir itu mas. Kamu kenapa gak ngomong dari tadi? Kalo ada apa-apa sama Akila gimana? Kalo? Jaro! Kamu tuh ngacok kamu tuh. Kamu tuh ngomong apa-apa tuh ngomong dulu sama aku. Kalo! Jaro! Apa sih? Cepetan lu disini! Teriak-teriak aja lu. Ngapa lu teriak-teriak? Gue lagi masih ada urusan sama si Baida. Ini ngapain dari sini? Ini urusan-urusan lebih penting tau gak lu? Akila ada di tangan rentenir. Kok bisa? Si Akila di tangan rentenir? Siapa yang nyerahin? Udah lah bahasanya nanti aja. Lu bawa duit 15 juta. Antarin si Lisa ketemu sama rentenir. Terus bawa si Akila. Gue gak mau Akila ada apa-apa. Ya? Cepetan. Enang dulu lu. Ini bingung gua. Bingung. Biasanya rentenir itu kalo nagih kagak dapet. Yang ada barang-barang yang disita. Bukan anak-anak yang dibawa. Ini kriminal. Mesti dilaporin ke polisi nih. Tolong jangan lu ke polisi. Aku cuma butuh 15 juta aja kok mas. Kalo misalnya aku gak bayar besok. Ntar besok tuh rentenir itu membawa Akila. Maksudnya kamu gimana sih? Kamu bilang tadi di tangan rentenir. Gimana sih? Ini di tangan apa besok apa gimana sih? Apa gimana loh? Yang jelas? Ya maaf aku panik. Dari tadi aku panik karena aku tuh mikirin Akila. Ya jatuh namanya tuh besok. Bener-bener itu ngancam. Pokoknya kamu di tangan besok aku gak bayar. Akila mau diambil sama dia. Ya. Besok. Kan berubah lagi deh nih. Pinter nih dia ngarangin nih. Berubah. Ngarang-ngarang ceritaku. Anggi. Anggi gimana? Kau mau kan mas. Tolongin aku besok kasih aku uang. 20 juta. Hah? 20 juta? Duh. Katanya 15. 15. Ya lumayan kali kalau 5 juta nyebut aku. Iya. Kau dingin? Enggak aku lupa kalau misalkan aku harus bayar bunganya. Jadi 20 juta semuanya. Lubah terus. Mas ngomong kan? Mas ngomongin aku mas. Iya mas ya. Gak doang. Gak doang. Gak doang. Mas aku mohon sama kamu. Mas ini demi Akila. Mas aku gak mau Akila kenapa-napa. Aku... Iya mas ya. Aku mohon tau cuman kamu dong yang bisa. Aku adipin aku gak mau aku. Karena Akila aku tau aku sering banget nyusahin kamu. Tapi kali ini aku bener-bener minta tolong sama kamu. Iya mas ya. Mas. Iya. Udah udah. Jangan kayak gini-gini banget. Udah. Udah. Besok aku kasih uang ya. Ya. Tapi antarin aku. Temuin sama rentan dari itu. Aku mau kasih tau sama rentan dari itu. Jangan coba-coba ngancam pake Akila. Temuin apa? Hmm? Gak mau ya? Aduh. Cerita rentan dari itu kan cuma karangan aku doang. Kalau Mas Dhani mau ketemu besok gimana dong? Iyain dulu aja deh. Daripada panjang undusannya. Gimana? Lo diem aja? Iya. Iya. Iya mas. Sekarang kamu pulang? Ya. Gua tolong nganterin. Enggak. Enggak. Aku bisa pok setriku. Enggak. Enggak aku gak mau ya. Nanti Akila siapa yang ngurus? Mas Dhani tuh baik banget ya. Aku tau mas kamu tuh perhatian banget sama aku. Tapi aku bisa kok pulang sendiri. Tapi besok kamu mau kan mas? Kamu benerkan kasih aku uang 20 juta itu. Ya. Dan besok aku harus. Enggak usah. Makasih ya mas. Udah ya. Uang pulang. Ya sama-sama ya. Uang pulang. Ya udah. Nanti. Sampai besok ya. Gih. Udah. 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 historis cácơn emang. Mau jadi cuándo emang. Lu pereksa DNA. We-e-eh. Sa ilkeng area apa? Lu. Si Akilah. Siapa tau akilkea? Igu bukan anak lo. Ya. Apa lu jadi ngomong kaya begitu lho. Gak bisa kaget masuk akal. Si Lisa mau rotin lu terus. Jual nama Akilah, dikit-dikit Akilah. Dikit-dikit Akilya. Elunya juga loloh. Lu terus-terusan ngasih duit ke dia. Akyla, 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 udah gak masuk akal tuh orang Pastiin Akyla tuh anak lu apa bukan, jadi lu kagak diganggu Eh sayang, belum selesai ngerjain tugasnya Belum mah, tapi Zafran lapar Wah Zafran mau energen ya mah, dan coklat ya mah Tunggu ya sayang, mama seduhin Supaya Zafran semangat dan konsentrasi buat ngerjain tugasnya Iya mah, tunggu ya sayang Kan pas banget, energen ini nutrisi yang lengkap Susunya bernutrisi, ada serialnya, telur sumber protein dan sigma fit Pokoknya kumpulan vitaminnya lengkap Ini sayang Makasih ya mah Sama-sama Hmm coklatnya enak, susunya berasa dan serialnya crunchy Iya dong sayang, apalagi buat sarapan Supaya kenyang dan bisa konsentrasi belajar di sekolah Iya mah, perlu terisi siap konsentrasi Yuk dihabisin sayang Hmm, gimana nih? Dari tadi ditungguin hari ini belum masuk transferan Seber aja kali Emang dipikir uang jatuh dari langit apa Ntar juga kalau udah ada di transfer, seber aja dulu Lama Ah yaudah Saya minta aja ke Dani Dan juga pasti mau ngasih Apa ya, marah apa ya dia Semalam itu saya udah ngomong sama Mas Dani Dia bilang dia udah oke dan dia akan transfer Tunggu aja dulu sebenernya kenapa sih? Gak bisa sabar Tersiannya juga pasti di transfer kok Jam segini mana dia udah panggung Bosen tuh Oke Saya samperin Mas Dani sekarang Gampang banget kerjain si Lisa ya Lewat dia saya juga bisa ngerjain si Dani Ternyata hidup itu enak Gampang Berduit ke Dani, Lisa ya minta Kayak gini dong hidup Ya Allah Orang-orang di rumah ini makin lama makin gak jelas Gampang 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 Terima kasih.